22 klub marga-marga dari suku Batak yang ada di kota Batam, Kepelawan Riau, mengikuti pertandingan futsal pada turnamen Pemuda Marga Batak Cup 2018. Turnamen yang digelar sejak 10 Juni 2018 lalu di gelanggang futsal SP Plaza Tembesi, kota Batam, melaksanakan babak final pada Minggu 24 Juni 2018 kemarin. Di tengah meriahnya acara pembukaan babak final ini, seluruh pemuda marga Batak tak lupa melakukan doa dan hening cipta kepada para korban kapal tenggelam di Danau Toba, Sumatera Utara. Khotmian Sihombing, Ketua Panitia Pemuda Marga Batak Cup 2018, mengatakan kegiatan ini adalah yang pertama kali dilakukan di Batam oleh warga khususnya suku Batak yang berasal dari Sumatera Utara. Meskipun terdapat lebih dari 50 marga suku Batak yang ada di Batam, untuk turnamen pertama ini baru diikuti oleh 22 marga saja. Mereka berharap agar kegiatan ini bisa berkelanjutan di setiap tahunnya. Tujuan pertama kegiatan yang kita lakukan adalah salah satu untuk mempersatukan orang Batak yang ada di Kota Batam. Ini barang pertama di tahun 2018, selama mungkin ada organisasi, dan kalau boleh ini harus ditampaikan nanti kepada pemerintah-pemerintah, supaya ini bisa berlanjut kalau boleh siap tahunnya. Sementara itu, Dendis Raja Gugup, anggota DPD Kota Batam, menjadi salah satu tokoh di lingkungan suku Batak menghadiri babak final tersebut. Ia mengatakan mendukung sportivitas dan semangat pemuda Batak. Apresiasi dan pembinaan dari berbagai pihak diperlukan untuk meningkatkan prestasi para pemuda, demi kemajuan olahraga di Kota Batam. Semoga turnamen ini bisa menjadi turnamen tahunan, agen ketahunan untuk pemuda marga-marga di Kota Batam, supaya ada sarana, ada ruang kepada pemuda kita, pemuda Batam, untuk bisa bersosialisasi dan mengaktualisasikan dirinya ke hal-hal yang positif. Pada malam final, turnamen futsal yang memperebutkan trofi pemuda Marga Batak Cup ini, yang menjadi juara pertama adalah klub dari Marga Lumban Toruan. Klub Narasahun mendapatkan posisi juara dua, untuk juara tiga dipegang oleh klub Raja Oloan, serta klub Aritonang menjadi juara keempat. Selain mendapatkan trofi dan piagam penghargaan, para pemenang juga mendapatkan hadiah uang tunai jutaan rupiah. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.